Halo sahabat dari Bali, kali ini Lina lagi ada di salah satu instansi kesehatan. Yang kalian tahu kan, pandemi COVID-19 itu hampir 2 tahun melanda atau menyerang Indonesia, bahkan dunia. Nah untuk itu banyak sekali pihak-pihak yang terkait sudah membantu untuk memutus rantai COVID-19. Salah satunya yaitu kodam Udayana di unit kesehatannya. Kalian mau tahu kan apa sejajari sih peran-peran dari unit kesehatan kodam Udayana, bagaimana dan bagaimana cara kodam Udayana sendiri itu menanggulangi COVID-19. Kalau mau tahu ikutin Udayana terus yuk. Nah halo sahabat dari Bali, kali ini Lina sudah bersama Kepala Kesehatan 9 Kodam Udayana. Nah kalian tahu kan pandemi udah kurang lebih hampir 2 tahun itu ya menyerang dan melanda Indonesia terutama dan dunia juga. Nah kali ini Lina mau tanya-tanya tentang kesehatan sama Bapak Kepala Kesehatan Kodam 9 Udayana. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik, baik. Baik sekali. Tapi sebelum itu Lina izin buka masker dulu ya. Karena kita sudah jaga jarak dan menggiri protokol kesehatan lainnya. Oke, saya buka juga ya? Iya, biar kelihatan Bapaknya. Oke, baik. Nah, Bapak ini kan menjadi Kepala Kesehatan di Kodam 9 Udayana. Nah, nama Bapak itu kan CKM Dr. Imade Mardika SPPD Mars Finasim. Nah kalau untuk arti CKM Mars Finasim itu apa sih Pak? Kan masyarakat pasti juga asing gitu mendengar gelar tersebut gitu ya. Kalau di TNI AD itu ada namanya KOP, 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 ya KOP Infantri. KOP Infantri yang biasanya disingkat kolonel infantri siapa. Ada CPM, CKM banyak lah itu kecabangan-kecabangannya. Kebetulan kalau untuk kesehatan itu KOPnya Kesehatan Militer disingkat CKM. Makanya kalau nyebut kolonel CKM Dr. Imade Mardika. Nah, dan kelanjutannya CKM itu artinya kolonel KOP Kesehatan Militer. Ya itu artinya CKM. Terus di TNI AD itu ada Kodam. Setiap Kodam ada Kepala Kesehatan Kodam. Kalau di Udayana ya Kepala Kesehatan Kodam Sembilan Udayana, disingkat Kak Kesdam Sembilan Udayana. Wilayahnya Kesdam sama dengan wilayah Kodam. Jadi kalau Kodam Udayana tiga provinsi, Kesdamnya juga tiga provinsi. Bali, NTB, NTT. Seorang Kak Kesdam itu pangkatnya kolonel. Kepala Kesehatan Kodam itu kolonel. Disebut dengan Kabalak Kodam. Di Kodam itu ada Panglima Kodam. Ada Kasdam, orang kedua ada Irdam. Terus ada asisten-asisten Kasdamnya pangkat kolonel. Terus ada Kabalak-Kabalak Kepala Badan Pelaksana Kodam. Ada Kesdam, ada Zidam, Senikodam, ada Paldam, Perlatan Kodam, ada Bekangdam. Itu semua kolonel pangkatnya ya. Kalau saya jadi Kak Kesdam. Kak Kesdam itu membawahi Bali, NTB, NTT. Dan di bawah Kak Kesdam itu ada Danden Kesyah. Komandan Detasemen Kesehatan Wilayah yang meliputi tiga korem. Setiap korem ada satu Danden Kesyah. Terus kemandannya Redkol. Jadi ada Danden Kesyah Mataram, ada Danden Kesyah Kupang, Danden Kesyah Bali. Terus sekarang ada tiga korem. Di bawah itu bertanggung jawab kepada Kak Kesdam. Mereka bertanggung jawab, yang di Kupang bertanggung jawab Kak Kes. Yang di Mataram Kak Kesdam. Ada apa-apa dia laporan Kak Kesdam. Terus ada juga rumah sakit RSHD. Kalau di Kesdam Sembilan Udayana, ada satu rumah sakit tingkat dua yang istilahnya di Pebelah. RSHD di Siden Pasar. Terus di Singaraja, RSHD kan ada RSHD Singaraja tingkat empat itu. Kepala rumah sakitnya mayor. Terus ada di Mataram. Ada di Kupang. Ada di Atambua. Itu semua bertanggung jawab kepada Kak Kesdam. Begitu. Tadi Lina bilang, gelarnya itu ya. SPVD Mas Finasim. SPVD itu spesialis penyakit dalam. Saya alumni spesialis penyakit dalam, Fakultas Perlataran Universitas Dipunogoro. Saya sekolah di sana lima tahunan lah. Mulai Juli 1999, selesai 2004, Oktober. Setelah itu penempatan saya ke Aceh. Oktober selesai, 2004. Aceh, terus karena masih ngurus surat-surat, kemudian tanggal 26 Desember 2004 itu ada tsunami. Setelah tsunami itu saya langsung berangkat. Dan langsung penempatan di sana organik ya. Di Aceh saya mulai Januari 2005, karena ada tsunami itu. Terus sampai 2009. Belanda Aceh. Dan di Loh Sumaui. Aceh Utara, Loh Sumaui itu. Setelah itu, saya dipanggil ke Jakarta, menjadi dokter penwadi wakil presiden. Tahun 2010 itu ya. Masa jabatannya presiden pertama itu Pak SPJ Budionno, dokter penwadi wakil presiden. Sekaligus merangkap tim dokter kepresiden. Anggota sih. Anggota tim dokter kepresiden. Jadi sempat menjadi dokter dari presiden gitu Pak El? Betul. Itu tetap, pangkatnya tetap, anggota TNI AD-nya tetap, tetapi ya diperbantukan menjadi dokter kepresidenan. Dalam hal ini dokter pribadi wakil presiden, dan masuk dokter kepresidenan. Itu selama lima tahun, setelah itu lanjut lagi. Dokter pribadi wakil presiden Pak JK, sekiranya setelah setengah tahun. Setelah setengah tahun, setelah itu saya pindah ke Makassar. Kepala Rumah Sakit, dengan pangkat saya kolonel, saya dua kali naik pangkat, selama jadi tim dokter kepresidenan, dari mayor ke letkol, dari letkol ke kolonel, terus pindah ke Makassar, Kepala Rumah Sakit, tingkat dua filamunia. Kodam Asanuddin. Selama disana lebih kurang empat tahun, pindah ke sini. Saya pindah ke sini Januari 2020, sebagai KK Sedam 9 Udayana. KK Sedam. Begitu lain. Nah jadi, seorang putra Bali, menjadi dokter pribadi dari kepresidenan, bagaimana pesan dan kesannya? Ya, jelas itu banyak. Pesan-pesan itu banyak. Kesan saya, kan dulu waktu masuk, saya punya saudara, yang tamatan akademi militer, lalu masuk istana presiden itu, yang jalan merdeka utara itu kan, ketat lah. Masuk harus letakkan ini, letakkan itu. Selama jadi dokter kepresiden itu, maaf aja, agak gampang. Karena masuk ring satu, kita harus pakai pin yang merah itu, biar bisa mendekati presiden-wakil presiden. Dan pas pampres sudah tahu, kalau orang itu pakai pin itu, masuk aja. Boleh mendekati presiden atau wakil presiden. Berarti, berarti seseorang itu pakai ring satu, kalau pakai pin. Pin yang dikenal oleh, yang dikeluarkan oleh sekretariat negara, dan pas pampres sudah mengenal. Baik. Biasanya itu tenaga medis, dokter, bisa perawat, bisa fisiotrafik, bisa analis, itu boleh membantu. Karena dia sudah sumpah, membantu sesama itu boleh, walaupun tidak, seseorang anggota Kodam, atau tidak seorang anggota TNI, atau PNS, boleh membantu masyarakat umum. Begitu. Makanya, ya, pindah-pindah lah. Saya berwondang, seorang ke Kesedam itu berwondang, menempatkan orang di lingkungan Kesedam Sembilan Udayana. Pokoknya, sekarang di Bali, karena sudah, mungkin ada yang asli Atambua, ingin pindah ke sana, mendekati keluarga, atau sepamili, silakan. Saya akan pertimbangan untuk pindah. Begitu, seperti itu ya. Nah, kalau sekarang ini kan masih masa pandemi, gitu ya. Nah, untuk peran Kesedam Udayana sendiri dalam penanganan COVID-19, itu seperti apa? Ya, saya masuk Januari 2020. Ya, setahun lebih lah. Saat itu, sudah mulai Corona-Corona. benar sekali. Saya bersama Panglima Kodam Sembilan Udayana berinisiatif untuk memberikan edukasi kepada khususnya anggota Kodam dan keluarganya dulu. Kami kumpulkan di Gorkopawan, kami menggunakan edukasi apa itu Corona, bagaimana kita menghadapi. Saat itu belum, sebelum, belum menyatakan pandemi, tapi mulai mengharap itu sudah, tapi sudah siap lah. kita selalu kita gaungkan, selalu kita edukasi kepada anggota Kodam, kepada masyarakat sewilayah Kodam Sembilan Udayana patuhi protokol kesehatan. Benar sekali. Nah, andaikan pandemi COVID-19 itu berakhir, apa yang menjadi program dari program prioritas dari KESDAM sendiri? Ya, mudah-mudahan lah pandemi COVID-19 segera berakhir dan fungsi KESDAM Sembilan Udayana itu selalu seperti itu. tugas pokok melaksanakan dukungan kesehatan kepada anggota TNI yang lagi bertugas, yang lagi latihan, yang lagi pendidikan, seperti kan punya rindam. Rindam di Kediri itu yang ada masuk pendidikan, itu kita akan dukung. Dan kedua, mengadakan yang kespelayanan kesehatan kepada anggota TNI dan keluarganya, PNK dan keluarganya dan pada masyarakat. Kembali kepada seperti itu. pokoknya kita bertanggung jawab terhadap kesehatan wilayah KODAM Sembilan Udayana. Nah, terakhir nih, pesan-pesan kepada sahabat-sahabat dihari atau masyarakat di rumah gitu. Bagaimana Pak? Silahkan disampaikan. Iya, pesan-pesan kami, saya selaku KKESDAM Sembilan Udayana mengatakan bahwa selama pandemi, pandemi sudah satu tahun lebih lah, selalu jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan, hindari kerumunan. Kemudian, bagi yang masuk vaksinasi umur 18 tahun ke atas, silahkan lakukan vaksinasi untuk mencapai anjuran pemerintah 70 persen masyarakat Indonesia divaksinasi sehingga terjadi tercapai kodimuniti atau kekebalan kelompok. jadi, vaksinasi terus, tapi protokol kesehatan juga terus, karena belum tentu seseorang vaksinasi itu kebal, tapi seandainya seseorang yang sudah divaksinasi dua kali, divaksin dua kali, akan tiga kali, cenderung tiga kali berkurang untuk terjadinya sakit apabila terinfeksi virus COVID-19. Oh iya, saya memimpau juga fungsi kesehatan Kodam Sembilan Udayana itu melayani vaksin TNI, BNS, Purnawirawan, dan masyarakat umum. Untuk TNI, AD, wilayah Kodam Sembilan Udayana sudah selesai. Silahkan untuk masyarakat sewilayah Bali, NTB, NTD, silahkan datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang Kodam. Kami akan layani dengan vaksinasi dengan sukarela dan senang hati sehingga pandemi ini bisa segera berakhir. Nah, itu tadi informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya bagi yang mau vaksin juga terus boleh vaksin di sini gitu ya. Kalau gitu, Bapak, terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kalau gitu, kapan-kapan kita jumpa lagi ya Bapak ya. Semoga sehat, Tuhan. Amin. terima kasih Bapak. Nah, itu dia tadi perbincangan Lina dengan Bapak Kepala Kesehatan Kodam Udayana. Informasi kesehatan itu sangat penting loh. Dan, kalian, sahabat-sahabat dairi di rumah, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Kalau gitu, Lina pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.